Intro Seperti biasanya pada tanggal 17 Agustus setiap tahun warga Indonesia mulai dari kota hingga ke pelosok desa melaksanakan apel memperingati hari kemerdekaan RI. Apel tersebut juga dilakukan oleh masyarakat yang berada di desa Boru kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timor yang dilaksanakan di lapangan apel Riangbolo. Pantauan Taringdo TV apel dirgahayu ke-77 Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Boru, Alfons Kelasa Soge SE itu berlangsung hikmat dan tertib. Dihadiri oleh para pihak dari instansi pemerintah, swasta, pengusaha, satuan lembaga pendidikan, biarawati, para guru, pelajar, serta masyarakat setempat. Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi MSI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Desa Boru mengatakan, tema hut ke-77 RI yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sangat tepat untuk bangsa dan seluruh elemen masyarakat di Flores Timur untuk memulihkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bersama-sama bangkit membangun bangsa ini demi kesejahteraan bersama setelah dua tahun di derah pandemi COVID-19. Dikatakannya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai membenahi aspek pembangunan dan menjadikan momentum ini sebagai sebuah titik penting bagi seluruh aspek bangsa dalam menghadapi era pasca pandemi. Tentunya semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini harus dimaknai sebagai sebuah semangat bersama elemen masyarakat untuk bertekad dan bangkit kembali bergerak maju. Sementara Kepala Desa Boru sendiri pada kesempatan yang sama menegaskan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi melakukan percepatan penurunan stunting di Desa Boru. Dia mengatakan pasca memberian makanan tambahan penurunan stunting tiga bulan terakhir, prevalensi pesanting di Desa Boru mengalami penurunan dan menjadi urutan pertama untuk semua desa di Kecamatan Ulanggitan. Kepala Desa Boru juga meminta masyarakat mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19 dengan melakukan vaksinasi bagi masyarakat yang belum menerima vaksin khususnya dosis ketiga. Saya harapkan seluruh masyarakat Desa Boru ini program pemerintah COVID-19 ini vaksin ketiga itu tidak main-main. Tentang hati aturan yang diturunkan oleh pemerintah. Berbagai acara hiburan dipertontonkan usai pelaksanaan upacara bendera tersebut. Seperti kesenian, tarik tambang, olahraga, dan hiburan menarik lainnya. Dari NTT Aten Kilibatu, Tarindo TV melaporkan.